Halo balik lagi di game 7 DTC in Grand Cross kali ini gue bakal ngelanjutin labirin bawah tanah lantai tiga yang terakhir ya untuk sementara gue masih pakai yang ini yang kemarin masih sama yang floor 1 floor 2 itu gue dapet pasif ultimate mobboknya yang atrib yang klan berbeda ya bukan atribut yang berbeda klan yang berbeda jadi atributnya bebas yang penting klan nya atau rasanya berbeda keh baru tiga pasif gua di sini nih sore nih gua tadi pilih antara revive mati yang hidup kembali sama ultimate gomilinya ultimate mobbok ya karena hero gua masih hidup semua ya di sini yang pertama udah pasti pilih si ini ya eh pilih apa yang ada pasifnya biar nambah pasifnya banyak ya langsung aja guys ini udah floor ini bukan meningkat ya dia kebawah floor nya gitu paling kebawah oke si roxy yang dapet ini mah aman dah oh dia attack skill semuanya oke nah kalian liat lagi nih oke yang attack tengah ya berarti yang tengah matiin dulu nih ini yang ini udah pasti mati sama merlin eh gini gini oh ya gua mau kasih tau nih untuk demon meliodas dia atributnya ini ya eh merah berarti kalian di sini harus biar dmgnya gede biru sih pake pake biru enak nah kebetulan gua gua ada merlin summer ya enak dmg pelucu dalam soalnya hmm tapi tetep aja dia nggak bisa di aktifkan attack skill ya karena kebal dari debuff gini ntar kalau pilihan hero nya bagus eh ada margaret gua pilih margaret ya gua ganti siesta rosa semoga ada margaret oke untuk dmg ali def ali ya meningkat sebesar sepuluh persen ini attack ali hero meningkat sepuluh persen oke gua bingung nih milih yang mana ya karena main ultimate move gog agak cepet jadi gua attack ali aja ya biar tambah cepet kecuali kalian nggak milih pasif itu udah sampai sini baru def ya pilihannya oke baru gua omongin ada margaret ya oke pas banget manusia-manusia nih sebenernya pengen gua ganti nih slater ini serius dah ini margaret karena darah juga udah sekarat jadi gua nih klien Dewi yang tidak diketahui manusia-manusia eh masih rasa yang berbeda ya di battlefieldnya hmm terus nih kalau pakai margaret sama merlin summer enak nih nanti kalau main rush ulti lawan si meliodas oke gua ada 110 loh gak nyadar apa ya hmm kalau hero isinya apa nih wih isinya triator meliodas gan hahaha isinya triator meliodas gila gg parah gak tuh sama diana sama diana ini tapi kan dia tributnya biru ya mendingan eh gue jadi gue bingung jert triator meliodas ya tapi kalau gue milih triator meliodas nanti kalah cece sih coba gue lihat dulu ya ini gue kesini ini ada pilihan hero lagi sih ada pilihan hero lagi hmm oke ini bener fix ya ini gue ganti aja gue fix gue ganti gini triator meliodas gue ganti slater oke nih kalau beli di toko bagus hero nya anjir bagus oh belum anjir ini gue ganti berarti iblis tidak ketahui Dewi oke sip ini GG parah sih ini tim gue nih GG parah subah GG parah ini floor 3 hehehe oke gue pilih yang ini aja dulu lah nah nanti yang penting dia dapetin si ini apa enggak kemana ya kalau mau main aman ini 120 ya 120 ribu power cc nya gini ini udah GG parah coy makanya kalian kalau misal ada pergantuan hero jangan sering dipakai box ininya apa sih box nya itu yang kotak-kotaknya jangan dipakai ganti-ganti hero gitu kalau beli hero di toko tuh bagus asila tuh tinggal gini gua yami miliodas tuh gini terus gini udah musuh nggak jalan enak banget cuy makanya gua nggak berani record pakai suara gua karena ini lagi bagus dapet pasifnya sama kayak kemarin tapi sayang kemarin gua nggak nggak gua rekam ya ini lagi ini gini udah kelar der miliodas TM udah ada TM udah tenang sih apalagi ada bug Margaret ya dicampur kan Demek si remkan empli V ya yang single targetnya eh ini mah udah gua gua saya pilih-pilih hero lagi nih gua saya pilih-pilih hero lagi coba lihat dulu aja lah tuh jelek kok jelek 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 mendingan leveling up tim kalian aja oke gua main aman kali disini-sini-sini langsung buh gua usah pilih hero lagi gua usah pilih hero lagi nih udah langsung aja gas ini nah ini kalau kalian posisinya kayak gua ya kalau posisinya kayak gua udah ada marriage summer gitu terus dapet hero nya juga enak pasifnya enak boleh kalian main aman ngejar CC gitu karena or CC nya musuh itu eh 120 ntar demon meliodas eh ijo semua lagi aduh melin summer gua begini begini satu doang dong yaudah nggak apa-apa lah ini begini begini oke eh debuff doang nih debuff doang yaaa dapet darah dari inilah kenang-kenangan nggak apa-apa gini oke nice persiapan buat lawan demon meliodas dapetnya 20 20 ntar beli di toko yang enak nih tokonya dimana sih tokonya oh tokonya udah habis ya tokonya udah habis ini awakin dua full yang ini full oke udah fix nih gua kayaknya eh ini aja dah biarin level up hero kita gua main aman ya kalau gua ya kalau gua main aman nih kalian boleh disini kalau misalnya masih penasaran main hero lain tapi yang gua saranin nih box ini kalian kumpulin buat dibeli di floor tiga ya toko ya ternyata itu kayaknya sih soalnya gua nggak ngeh yang sebelumnya gua nggak pakai nggak pakai itu kalau gua pakai juga paling ininya nggak sampai 100 tadi ininya disini 100 ya tokonya ya 100 itu hero-nya bagus-bagus lu tadi pilihannya ada TM ada Marin bocil enak tuh oke ini enaknya kalau ada musuh debuff skill oke ini bisa nih gua level 100 terus eee awaknya ini ah sama kayak tadi lagi ada seolah ada debuff skill dia ini yaudah gua gini gua matiin aja kali ini dia ya bisa nggak nih gini gini mati nggak lo wah nggak mati coy kebal dia nah kan nggak apa-apalah dapet sedikit tuh aduh sini gua margaret gua sakit amat oke yang penting tengahnya mati dulu aja lah tengahnya mati dulu gini kemarin samper dua ya udah dua bisa nggak ya kalau termasuk ultimate nice coba gua mau tau kena nggak non ultimate skill oh kena ya ultimate itu dihitung skill sama aja ternyata eh margaret gua lifesteal lifesteal nggak sih oke lifesteal darahnya masih ya nggak apa-apalah oke persiapan nih nih fix ya ini gua dapet pulse sa plus nih ikutin cara gua beneran paling enak floor 3 intinya kalian floor 1 yang tadi gua udah bilangin aduh nggak apa-apa nih biar gua gua capek kasih tau ke kalian intinya dapetin pasif ultimate mob gog 3 ya seterah mau apa aja tapi yang paling enak itu kayak gini ya kayak gua clan berbeda sama atribut berbeda itu yang paling enak sih menurut gua sumpah kalo dibandingin yang sama gitu kalo yang mau sama mendingan ras yang sama ya biar atributnya berbeda gitu mendingan ras yang daripada atribut yang sama itu kayak enak banget sumpah ini alakin plus udah kayak gini gua coy dia luar langsung meliodes level up 100 oke udah mentok ya ini udah pasti menang CC coy udah pasti menang CC kalo pilih sebelah jalur kanan nah kan ya dia tuh power CC nya 120 ribu ya untuk demon meliodas nah untuk atributnya itu warna merah kebetulan gua advantage atributnya si merlin summer sama si margaret ya kayaknya udah pasti menang si auto win ini terus sama meliodas udah ini yang penting margaret gua harus ulti nih semoga nanti enak sih ininya apa RNG nya untuk skillnya nih ya dia kebal dari semua debuff jadi percuma pakai uniknya si merlin summer gak berguna gitu ya non aktifkan attack skill gak berguna sama kayak drol jadi ini main rush ulti sama main bertahan aja Sebastian nya detengah ya ya tenter ya ya Oke ini dia Merlin summer gue ulti Itu ulti Tadi gue ada 8% damage si Meliodas kali ya Gue bingung coy Ini Gimana ya Warga red Pasti dia ngincer Meliodas gue Semoga Oh dia rank 2 Rank 2 sama rank 1 Semoga TM gue gak mati sih Bismillah Oke ini dia Bismillah yuk Oke Tuh padahal dikit lagi loh Oke TM Jangan mati dulu Please Aduh Yah ngincer margaret gue Oke gak apa-apa Bisa nih Ulti si Merlin Ini Ini Semoga mati Semoga mati There Warga red Oke Ayo Merlin summer Oke nice Korbanin TM ya Tapi kalo misalnya kalian Meliodas nya Ada yang rank 3 Udah kalian tamat sih Untung tadi rank 2 Semua ya Rank 2 sama rank 1 Gapapa lah Yang mati 1 Belum bisa Apa Gak ada yang meninggal Jadi ini gue kasih tau nih Yang di komunitas Yang gue postingan di komunitas Kenapa tidak ada yang mati Gue dapet pasif Yang hidup kembali Satu kali ya Khusus Satu hero doang Jadi Roxy gue sebelumnya mati Itu diincer Terus Dia hidup kembali ya Sesuai darahnya Nah Udah Langsung Next Bisa mati ya Rush ulti Jadi enak coy Oke jadi Untuk floor 3 Cukup sampai sini aja ya Intinya Kalian ikutin saja Langkah gue Kalo misalnya kalian dapet Posisi seperti ini Main amannya Di sebelah kanan Yang tadi gue bilang ya Jadi kalian Incer Power level lah ya Incer power level Kalian buat level 100 Sama SA full Kalo kalian masih kurang Kurang bagus nih Hero Boleh kalian pilih Sebelah kiri aja Begitu sih yang paling Kalo kalian jelek gitu Hero Kalo yang kanan Paling aman Untuk Merlin Summer Merlin Summer Ngaruh sih Sebenernya ngaruh-ngaruh aja Dia enaknya Buat lawan-lawan Boss-boss yang lain gitu ya Bukan boss battle nya Langsung Boss-boss yang lain Buat menaktifkan attack skill Tapi tanpa Merlin Summer Bisa sebenernya Jadi kalian gak usah terpaku Sama Merlin Summer Atau goret ya Yang penting Dapetin hero bagus aja Oke Ini udah Selesai ya Tampilan kalo kalian udah selesai Seperti ini Ada tulisan Congratulation Atau selamat lah Terus plus Nanti dapet diamond Emang Agak susah-susah Yang penting kalian ikuti langkah gue aja Pasti Bisa kok Pasifnya ya Emang random sih Pasifnya emang random Tapi kalian Usahain Ngertiin aja lah Kritikalnya Atau gimana Meningkatkan attack skill Sesuaiin hero kalian aja Sesuai hero kalian Nah bagi kalian nih Yang penasaran bang Itu Black hole nya Apaan tuh Pelubang hitam yang ke lantai berapa Kan mentok lantai 3 Sebenernya enggak Kalo ini yang lantai Paling tersusah ya Nih Lantai terdalam Labirin bawah tanah Oke kalo kalian mau liat Ini gue kasih liat Ini gue udah pernah nyoba ya Ini gue udah pernah nyoba Ini susah banget coy Udah pasti kalah Gue gak tau harus gimana Cara mainnya Belum Terus juga belum ada tutorial lah Ini juga lawan boss battle lah Gue gak tau Lawan siapa Dan ini gunanya Buat apa Dapet hadiahnya Karena pasif gue Ya cuman segini Kayak begini doang Terus juga udah ada yang mati Satu ini bisa juga revive ya Revive Ini gue udah nyobain Ini beneran susah coy Lawan boss gini aja Susah banget Itu mati semua gue Kalo gak ada Ada Nanti gue bakalan gue coba Karena video ini Cuman sampe floor 3 doang ya Oke jadi untuk video kali ini Cukup sampe sini aja Terima kasih yang udah nonton Jangan lupa kalian bisa support gue Dengan cara subscribe channel ini Dan nyalakan loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan update Oke sampai jumpa Di next game berikutnya Salam Grand Cross